Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus kemudian suaranya ada agak sedikit dirubah dan sebagainya Intinya sahabat dalam konten saya bukan wajah saya yang penting Karena saya bukan artis Tapi intinya adalah dalam tip dan trik dan ilmu dan juga share pengalaman Yang mungkin bisa sahabat Apa namanya ya Bisa sahabat bandingkan dengan pengalaman-pengalaman sahabat Seperti itu saja Jadi bukan niat menggurui sahabat Tapi hanya sekedar share pengalaman, dokumentasi dan sebagainya Eh si bucil Oke Sekarang sahabat Saya ingin menunjukkan Ini sahabat Pompa uklik Itu harus benar-benar Rapi sahabat Pompa uklik itu tidak boleh Koclak semacam ini Karena kalau ampamanya Koclak pompa itu Maka menyebabkan ukuran Asklep itu akan berubah-ubah Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek Terkadang sahabat Bisa menyebabkan Saat dipopak pompa amnya Kemudian Lubang ini tidak terbuka Lubang hisap angin ini tidak terbuka Atau saat ditutup Malah klip pompa tidak menyentuh Tabung Bisa mengakibatkan Membalas sebagainya Disebabkan pompanya Yang sudah koclak Maka saat ini Saya ingin menunjukkan Bagaimana caranya kita mengatasi Pompa koclak pada bagian atas Karena pompa koclak itu Pasti disebabkan oleh Beberapa pengunci Atau pasak-pasak pada pompa ini Atau stang pompa ini Yang sudah mulai out Sudah mulai melebar Sehingga Tidak sesuai dengan besaran penguncinya Saya sudah kemarin menunjukkan Bagaimana cara memperbaiki ini Memperbaiki ini Lubang yang ada disini Maka sekarang sahabat Saya akan menunjukkan Bagaimana caranya Kita mengakali Mengakali Mengatasi Saat lubang pada Pasak di bagian disini Atau Apa namanya ya Roll pen pada bagian disini itu Lubangnya itu sudah mulai bar Atau bahkan bisa Lepas Ayo kita atas Sihat ya Dengan bahan-bahan sederhana Ayo kita lakukan ke Meja operasi Yuk Ini sahabat Stang pompa Yang sudah beberapa kali saya perbaiki Awalnya bagian disini ini bermasalah Yaitu Pennya itu aus Bukan lubangnya Lubang L nya yang aus Tapi pennya Kemudian saya keluarkan Saya ganti menggunakan paku Kemudian di Palu sehingga lurus Dan di gerenda Sehingga lurus Ini sudah enak Maka sekarang Ini sangat lebar Karena sepantasnya disini ini Kalau OD25 Itu biasanya menggunakan Pen ukuran 5 mm Kalau OD22 Biasanya menggunakan Lubang dengan pen Sekitar 4 mm Sekitar 4,5 mm Ini sudah lebar Seperti apa ini Maka Kita akan tutup Sahabat Yaitu cukup menggunakan Ini Apa ini Mur Mur baut Sahabat Nanti kita akan Coba masukkan disini Oke Ayo kita lakukan Kita letakkan mur ini Pada bautnya Biar mudah nanti Untuk membuat Melingkar Seperti ini Sudah Kemudian kita Gunakan Bur disini Kemudian kita Sahabat Selanjutnya Kalau bisa Sih Menggunakan Gerenda Biar cepat Kalau gak ada Gerenda Ya bisa Menggunakan Amplas Tapi Kalau disini Kena punya Gerenda Sahabat Saya langsung Menggunakan Gerenda Saja Agar Mempermudah Seperti ini Seperti ini Kemudian kita coba Pasra sahabat Ini kalau Sekiranya Sudah agak Masuk semacam ini Berarti sudah Dianggap Pasra sahabat Selanjutnya Ayo kita buka Dan kita Coba pasang Selamat menikmati Selamat menikmati Sep Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tinggal kita lubangnya ini agak kita lebarin sedikit Sahabat dikanakan Di sini ini harus agak sedikit longgar Kalau ampamanya sangat ngepan Pergerakan nanti agak sedikit Enggak enak Terima kasih Jadi ini hasilnya Kalau ampamanya lubangnya ini kurang lebar Maka kita cukup bur dengan ukuran yang lebih setengahnya Tapi kalau ampamanya pas Ya sudah lah Karena lubang pada bagian ini kan gak sama Antara yang udah 22 dan juga udah 25 itu gak sama Ataupun dikenakan lubang pada Serempong tabungnya Kalau ampamanya lebih lebar Lubangnya Serempong tabung tentu saja Pasal yang kita gunakan juga harus lebih lebar lagi Agar tidak Oke Mungkin sampai disini dulu Semoga ada manfaatnya sahabat Kurang lebih jangan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax